Benarnya Mbak Siti ini sebenarnya kalau tadi dibilang ada yang berhubungan dengan Mbak Siti pada waktu SMP adalah seseorang yang dikagumi Mbak Siti, ini insya Allah saya baru lihat-lihat-lihat aja doa-doa bentar lah istilahnya. Itu adalah sebenarnya itu ilmunya Mbak Siti sendiri. Jadi Mbak Siti ini ada ilmu, ilmu itu ilmunya Mbak Siti sendiri itu maksudnya ilmu ini ada di tubuh Mbak Siti. Nah ilmu ini memang masuk dari orang tua-orang tua sebelum Mbak Siti dulu. Nah tanda-tanda itu namanya tanda itu kan banyak ya. Kalau ini yang jelas ilmunya karena Mbak Siti itu mengagumi seseorang ilmunya itu kan tahu oh dia suka sama itu. Nah masuklah dalam mimpi, dalam kondisi wajahnya mirip seperti yang dikagumi. Tapi kenapa sampai berdarah-darah pas bangun? Allahuakbar ya nggak tahu saya, nggak tahu saya nggak ada di situ. Di mimpi itu kan, ya kan di mimpi itu kan saya di setubuh gitu. Dan setubuh itu kan berdarah, saya pikir itu cuma di mimpi. Oh di mimpi pun? Dalam mimpi rasanya ada darah. Pas bangun tapi ada juga? Iya pas bangun pun ada. Maaf, maaf banget, maaf. Karena teman saya pernah ada gitu, tidur bangun sudah tidak menggunakan pakaian. Tapi itu tidak ya, pakaian masih lengkap. Masih, masih lengkap. Tapi kalau Irvan ini tadi maaf, teman saya tidur bangun itu tidak menggunakan pakaian. Ini menurut saya nggak kaget itu saya. Kenapa? Karena sebelum tidur mah nggak pakaian. Loh kan nggak diceritain. Loh kan nggak diceritain. Dan makanya itu nggak kaget sayang. Paginya masuk angin. Nah itu makanya kan beda sama mbak Siti. Jadi ini kan? Senyum dong mbak. Gitu senyum. Iya banyak itu yang lagi nyari istri lagi nonton juga. Iya. Istri dari pesantren. Cari nanti. Iya. Amin, amin. Bagus-bagus saya suka itu. Amin, amin, amin. Iya, ini sebenarnya ilmu semuanya. Ilmu dari orang tua-orang tua sebelum dulu. Memang ilmu itu menginginkan mbak Siti itu memang tidak menikah. Oh. Jadi dia merasa mbak Siti itu sudah miliknya. Ini mengkasihan. Tapi ini ilmu. Kalau mempanyangi mimpi kemudian ada anak kecil. Dibilang orang pintar itu anaknya di negeri sana. Itu orang pintarnya itu harus belajar lagi ilmu dunia jin. Belum pintar-pintar banget. Belum pintar banget. Karena jin itu tidak berana. Hah? Tidak berana. Jin itu walaupun punya keinginan seperti itu. Tapi tidak berana. Karena sperma manusia, sel telur manusia itu gak akan bisa ketemu dengan jin. Jin itu listrik. Jin itu seperti listrik. Tapi mereka berkembang biak, Ustaz? Dia tidak berkembang biak. Memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi menambah banyaknya gimana caranya? Itu ciptaan Allah yang ada anak kecil. Ciptaan Allah lagi ada anak dewasa. Oh jadi diciptakan terus. Tapi mereka menua? Enggak menua. Jadi kalau anak kecil itu sampai kiamat ya anak kecil. Bentar Ustaz, bentar. Tuyul itu berarti jin anak kecil? Jin tuyul. Bukan jin anak kecil. Jin yang punya kelebihan bisa mengambil barang. Itu beneran ya? Iya insya Allah ada. Kok bisa kan alamnya beda kenapa dia bisa mengambil uang? Karena memang salah satunya ujian manusia tidak hanya manusia saja tetapi jin juga ujiannya manusia. Makanya bukan jin yang mengambil uang. Jin juga istilahnya untuk dia gunakan untuk melakukan sesuatu sama. Jin itu bisa digunakan untuk menjadikan tubuh kebal itu jin sebenarnya. Tapi jangan difikirkan jin itu juga bisa menjadikan tali itu menjadi ular. Tapi Nabi Musa pun tongkatnya bisa jadi ular. Tapi bukan karena jin. Tapi bukan karena jin. Allah. Karena Allah. Kalau seseorang memenjadikan jin, jangan bilang bahwa orang itu melihat jin karena jin. Jangan. Karena Nabi Suleiman juga bisa melihat jin. Rasul Muhammad juga bisa melihat jin. Jangan disamakan seperti itu. Keuntungannya buat jin apa sih Ustaz? Keuntungannya buat jin itu ya kali dia seneng ya. Karena dunia jin itu HP kagak ada, Instagram gak ada, eksis gak ngerti. Ya masuk ke orang kan bisa begini dia bercerita. Ini jinnya di dalam itu langsung masuk tipi. Iya. Gitu. Ini pasanganku masuk tipi gitu jinnya. Tapi saya gak tau ini deg-degan gak ini Mbak Siti? Ketemu dengan saya deg-degan. Kan gitu. Jinnya merasa dia punya saingan di depan. Panas. Kan hafal saya. Iya hafal. Jadi jinnya disitu itu sudah tau Mbak Siti. Dia sudah mulai masuk ke mata telinganya Mbak Siti itu sudah ada. Dia mendengarkan kata-kata yang disini. Dia melihat lingkungan yang disini. Data itu dimasukkan ke servernya dia. Nah yang deg-degan itu udah tau. Saya menghadapi orang yang agak sinting nih di depan ini Siti. Gitu biasanya. Depan kan bukan samping. Bukan depan kalau ini. Mau saya mengakuin agak sinting gak apa-apa. Menurut mereka. Iya, iya, iya. Menurut mereka. Perut aku keram. Perut aku keram. Makanya disitu. Jadi disini semakin Mbak Siti mau dengerin saya semakin di tubuh itu nanti bereaksi. Ini bereaksi. Merindih. Gak apa-apa. Kan yang di depan kan bukan di samping. Keinginannya Mas Irfan kan di depan. Udah udah nusah. Apanya. Aku mau. Hah? Bantuin. Kan ada ular naga tuh. Ini sebenarnya ular naganya mau keluar nih. Kenapa? Aku mau ngontak. Ada plastik gak ada yang mau ngontak? Ada plastik minta tolong dong. Ya. Ini baru interaksi gak apa-apa. Jadi semakin Mbak Siti ngobrol dengan saya, si Jin itu dia denger tapi dia gak bisa tahu dia ngobrol sama siapa. Jadi Jin ini sendiri akan mendeteksi siapa. Kalau mendeteksi disini dia tahu langsung ini ada ibu-ibu, ada ini ada Mas Irfan tahu. Nah kayaknya dia mencoba siapa di depannya Siti. Dia gak bisa, gak tahu. Nah makanya cara Jin berinteraksi dia mencoba mengaktifkan semua temen-temennya di tubuhnya Mbak Siti. Nah ini istilahnya kalau negara itu siap-siap mau ada serangan, siap-siap mau ada serangan. Pakai reaksi dengan perut Trump. Seperti itu. Mau dibantu dikeluarin? Mau. Lilahi ta'ala. Lilahi ta'ala. Benar? Insya Allah. Serius? Serius. Ikhlas? Ikhlas. Gak mau ditemenin sama Jin? Nau ziblah mau. Mau gak suaminya Jin? Mau gak? Biar dia denger. Gak mau. Gak mau ya? Gak mau. Gak berasa? Gak berasa apa? Gak berasa bahagianya. Iya maksudnya berasa bahagianya enggak ya. Saya tanyain sekali lagi. Mbak Siti. Maukah mulai hari ini semua Jin-Jin, semua ilmu. Apa itu namanya qaddam. Apa itu namanya semuanya dalam tubuh Mbak Siti. Yang dia makhluk tersebut merasa Mbak Siti adalah miliknya. Mulai hari ini karena Allah Ta'ala yang tidak ada syariatnya dari kaum Jin dengan Mbak Siti. Maukah terlepas dari keinginan dan cengkraman para Jin-Jin ilmu. Jin yang ada di dalam tubuh Mbak Siti. Semata-mata karena Allah Ta'ala Mbak Siti mau lepas dari mereka? Mau. Lillahi Ta'ala Lillahi Ta'ala Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.